Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas masalah monitoring dan early warning system ya dalam manajemen bencana. Saya akan coba share screennya. Sampai jumpa. Coba di cross-check dulu kelihatan enggak slide-nya. Terlihat, Pak. Sudah terhubung. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas masalah monitoring dan early warning system ya. Nah, mungkin karena enggak tahu minggu depan UTE sekalian kita bahas juga tentang sedikit ya peranan tentang geodesi, geomatika dalam urusan monitoring early warning system khususnya. Kemudian secara umum terkait dengan manajemen risiko bencana. Nah, ini saya ingin tunjukkan ya diagram dari manajemen risiko bencana yang banyak dapat dilihat di literatur ya, yang sebelah kanan. Jadi ini kalau kita lihat di literatur-literatur manajemen dari risiko bencana itu dibuat sebelum bencana, predecessor, kemudian ada bencana. sebelum bencana, predecessor, ada bencana, kemudian setelah bencana, post-disaster ya. Jadi ketika bicara setelah bencana, ada yang namanya emergency response, tanggap darurat, di mana di dalamnya ada pertolongan, evakuasi, logistik. kemudian ada post-disaster, urusannya rehabilitasi-recovery. Atau recovery-rehabilitasi. Nah, habis itu masuk ke siklus bencana baru ya. Sebelum bencana berikutnya. Nah, di situ disebut ada mitigasi. Nomor satu, tata ruang, kode bangunan, pendidikan kepada masyarakat, kemahku kepentingan, kemenilatihan dan simulasi. Baru ada yang namanya antisipasi bencana, ada yang namanya observasi gejala awal, siap-siaga, dan rencana kontingensi. Nah, itu di diagram yang ada di berbagai literatur ya. Nah, yang menariknya, di sini tidak ditegaskan urusan masalah monitoring early warning. meskipun bisa dilihat bahasa monitoring itu ada di observasi gejala awal. Kemudian early warning mungkin masuk ke preparedness, kesiap-siagaan ya. Nah, ini diagram di banyak literatur. Nah, sehingga ketika pertama kali BNPB dibentuk, nah itu juga mereka fokusnya itu malah di emergency response dan post disaster ya. Baru 2019 ada kedeputian mitigasi ya. Jadi, mitigasi itu belum dilihat secara detail, karena fokusnya di setelah bencana. Apalagi urusannya di masalah monitoring dan early warning. Makanya saya coba buatkan bagaimana diagram manajemen risiko bencana itu, itu menunjukkan bahwa monitoring dan early warning system itu, itu akan selalu melingkupi, baik sebelum dan setelah bencana. Jadi, ini harus ada penegasan ya, bahwa semua hal terkait dengan urusan manajemen risiko bencana, tentunya itu harus berpaku pada monitoring dan early warning system. Karena kita tidak pernah tahu risikonya di mana, kalau kita tidak petakan. Nah, kita tidak bisa memetakan risiko kalau tidak ada sistem monitoringnya. Dan juga nanti mitigasi adaptasi, prevensi itu harus juga berpaku pada early warning system. Sehingga nanti urusan tanggap darurat, recovery rehabilitasi, ya ini dapat diminimalisir. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, meskipun monitoring early warning system itu merupakan hal yang, komponen yang paling krusial dalam manajemen risiko bencana, nah, tetapi dalam realitanya yang ada saat ini ya, khususnya di negara kita, nah, ini masih ada dalam tanda kutip ya, apa ya, bukan kelalaian lah, tetapi ya belum ada upaya yang lebih terpatah lagi ya, terkait monitoring dan early warning system. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan dan bisa kita pahami bersama ya, bahwa kita punya pekerjaan rumah terkait monitoring dan early warning system. meskipun sebagian sudah cukup bagus terkait dengan salah satu bencana ya, nanti kalau gempa, tsunami, mungkin BMKG ya, dalam 10 tahun terakhir agak lumayan. nah, kalau kita lihat definisi dari monitoring dan early warning system ya, atau sistem peringatan dini ya, itu arti dan urayan ya, jadi merupakan serangkaian sistem berbasis teknologi ya, jadi baik itu monitoring, kemudian early warning system itu serangkaian sistem berbasis teknologi, dan juga sistem kompensional ya, bisa juga ya, hingga kearifan lokal, untuk memberitahukan akan potensi dan timbulnya kejadian bencana, baik bencana alam, non-alam, dan juga bencana kombinasi ya. nah, jadi ada serangkaian sistem berbasis teknologi, konvensional, hingga kearifan lokal ya, jadi monitoring bisa juga pakai kearifan lokal ya, bisa juga pakai sistem kompensional sederhana, sampai dengan high technology. nah, dengan adanya monitoring dan early warning system, itu diharapkan risiko bencana akan menurun ya. nah, kemudian di sisi lain terwujudnya kesiapan yang tinggi ya, akan menghadapi bencana ya, sehingga kalaupun bencana hadir, tidak menimbulkan dampak kerugian yang besar. nah, ini ya, harapannya ya, dengan adanya monitoring, dan early warning, diharapkan risiko bencana akan menurun ya, karena kita sudah mampu memetakkan risiko, kita sudah mampu melakukan adaptasi mitigasi dan prevensi yang sesuai. nah, monitoring dapat dilakukan secara berkala atau kontinu ya. nah, yang idealnya tentunya kontinu ya, terus dimonitor ya, tetapi nanti ujung-ujungnya akan terkait dengan masalah ketersediaan anggaran untuk monitoring. nah, kemudian secara temporal, jenis early warning itu terbagi menjadi waktu tahunan. nah, kita bisa melakukan early warning itu dalam waktu tahunan, seperti sekarang misalnya ada early warning untuk urusan potensi gempa bumi di megatrust, nah, itu kan belum bicara harian, belum bicara bulanan ya, bahkan belum bicara jam dan menit ya, tetapi waktunya tahunan, long set lah istilahnya. nah, kemudian bisa juga bulanan, harian, dan bahkan jam hingga menit ya. nah, itu early warning ya. kalau monitoring itu berkala dan kontinu. nah, sebenarnya antara monitoring dan early warning, teknologinya itu bisa satu paket gitu ya. satu kesatuan setelah monitoring, ada otomatisasi, kemudian ada alarm sistem, dan lain-lain, nah, menjadi early warning sebenarnya. nah, kemudian, apa yang harus dimonitor, apa yang harus dilakukan early warning system, tentunya mengacu ke bencananya apa ya. nah, ini seperti dulu pernah disampaikan ya, ada jenis-jenis bencana, menurut undang-undang kebencanaan, nomor 24, 2007 ya, ada 12, 13, nah, sebenarnya ini ada lagi perka BNPB yang menambahkan dari jenis-jenis bencana yang ada di undang-undang nomor 24, sehingga di sini kebakaran hutan itu jadi masuk, ada ya. jadi ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan, tanah longsor, itu di perka BNPB ada, nah, tetapi ada juga yang tidak termasuk di undang-undang, maupun di perka ya, jadi ada jenis bencana yang belum ada di undang-undang nomor 24, 2007, dan belum ada juga di perka, peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana. contohnya, yang subsidian itu nggak ada di undang-undang, nggak ada di turunannya, perka. banjirub juga sama ya, sea level rise, badai laut, krisis air tanah, dan lain-lain. termasuk silikifaksi, singhol, nah, itu belum ada. Nah, dari sini, problem klasiknya itu sama, seperti pemataan resiko ya. Jadi, ketika tidak ada di undang-undangnya, atau di peraturan perundangannya, akhirnya tidak ada regulasi, maka tidak akan ada program, maka tidak akan ada tukoksi, maka tidak akan ada anggaran ya. Nah, salah satunya misalnya, siapa yang memonitor lensa fidan di Indonesia saat ini tidak ada. Apalagi yang melakukan early warning sistem subsidian dan banjirub misalnya. Itu tidak ada. Karena apa? Di perundangannya tidak ada, kelembagaannya menjadi tidak ada, karena tidak ada tukoksinya, akhirnya tidak ada program, dan tidak ada anggarannya. Nah, ini menunjukkan ya, terkait monitoring dan early warning sistem, sama halnya dengan pemataan resiko, ini masih mempunyai pekerjaan rumah, yang besar, cukup besar. Nah, kalau terkait kebencanaan yang ada di undang-undang, kalau kita lihat ini ada gempa bumi, nah, itu sudah diurusi oleh BMKG. BMKG itu pasang sensor, seismograf, BIG, pasang sensor deformasi, kors, gitu lah. Kemudian tsunami dengan gempa bumi itu berkaitan, nah, selain sensor-sensor, seismometer, seismograf, akselerometer, kemudian ada kors, ada juga GPS boy, ada kemudian pasut, itu untuk monitoring dan early warning tsunami. Nah, gunung meletus sekarang sudah cukup bagus, dimonitor oleh PPMBG, Pusat Pukanologi Mitigasi Bencana Geologi. Nanti bisa kita lihat ada contoh-contoh sensornya. Nah, banjir meskipun belum efektif efisien terkait monitoring dan early warningnya, nah, tetapi kementerian PU itu sudah membuat model, ada early warning di beberapa daerah, tetapi belum efektif efisien. Kemudian kekeringan ada di KLH, angin topan, ini di BMKG, tanah longsor, itu ada di PPMBG, Pusat Pukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, nah, di dalamnya ada tanah longsor. Kemudian gagal teknologi, gagal modernisasi, nah, itu harus dicek lagi ya. Ada jenis mana ya, untuk kompleks sosial, teror, itu ada contohnya di SOS 88. Epidemi harusnya di Kemenkes, tetapi saat ini kita sedang mengalami, bukan epidemi lagi, bahkan pandemi, karena dia internasional, nah, dibentuk satgas, jadi ad hoc sifatnya, karena BNPB sendiri belum punya topoksi yang benar-benar terkait dengan masalah epidemi, begitu juga Kemenkes, akhirnya dibuat satgas yang bersifat ad hoc, terkait monitoring early warning system. Nah, ini beberapa contoh saja ya, jadi sebenarnya banyak sekali sisi monitoring dan early warning systemnya ya, nah, ini kalau ini, dia monitoring aktivitas gunung api, letusan gunung api, nah, kita bisa lihat disitu ada yang namanya ground deformation monitoring, ada seismic activity monitoring, kemudian ada geological observation, bisa melihat bagaimana morfologi, kemudian tectonic settings sekitar gunung api, nah, kemudian ada gas emission monitoring, ada suhu ya, nah, dan kita orang geodesi, gematika itu berperan dalam ground deformation monitoring, menggunakan GPS, ini contohnya menggunakan INSAR, nah, kita ada peranannya di gunung api itu cukup banyak ya, dulu TA saya itu ya monitoring deformasi gunung api, Pak Pandaya. nah, kemudian ini contoh monitoring banjir ya, jadi menggunakan aerospace image, nah, ini juga udah bidang geodesi geomatika ya, kemudian ada online hydrological data, digital terrain model, nah, ini geodesi juga ya, crowdsourcing ya, dari netizen dari masyarakat, masuk ke server online, ada processingnya di sini, nah, kemudian bisa akhirnya dibuat model untuk didisiminasikan terkait dengan early warning system banjir, nah, ini diagram umumnya lah, untuk monitoring dan early warning system banjir ya, di mana peranan geodesi lumayan besar di sini ya, belum bicara land use, belum bicara aerospace image itu untuk land use ya, belum bicara geometri sungai, nah, itu harus diukur oleh orang geodesi ya, digital terrain model tentunya, kemudian ketika dipublish, bagaimana forecastnya secara spasial, ada petaknya, nah, ini tentunya kita juga orang geodesi, jadi peranannya sangat sentral ya, kalau menurut Pak Irwan Melano ya, beberapa waktu lalu, pernah bilang bahwa geodesi itu adalah hub-nya ya, tempat berkumpulnya hub, jadi ketika ahli-ahli bencana itu, nah, itu tempat meetingnya itu di geodesi lah. Nah, kemudian ini yang namanya GIGOS ya, Global Geodetic Observing System ya, nah, jadi kita punya kemampuan dalam monitoring, dalam skala global bahkan ya, ini cukup terkenal ya, Global Geodetic Observing System ya, jadi kita punya satelit altimetri, untuk melihat bagaimana ocean dynamic istilahnya ya, kemudian untuk ocean modeling, ada sea level change, lain-lain, pakai altimetri mission, kemudian graphimetry mission, sama juga nih, untuk ke data-data pendukung kebencanaan ya, kita bisa lihat ini ada data processing, yang bisa juga dikombinasikan dengan data-data tropospir, kemudian ada terrestrial network ya, dan extraterrestrial network, ada GNSS ya tentunya di sini, ada TIG, GNSS, sebenarnya INSAR belum masuk sini ya, ini digabungkan itu diberi nama Global Geodetic Observing System, itu monitoring bumi dalam skala global ya, cukup powerful. Nah ini contoh early warning system pada bencana tsunami ya, tsunami early warning system, nah di sini komponennya kalau kita perhatikan ya, ada GPS station, ini kembali lagi nih, orang Geodesi, Geomatika, ini ada kontribusinya luar biasa di sini, tight gauge station, seismometer station, ini orang Geofisika, Geologi ya, kemudian ada urusannya communication satellite, ini orang-orang communication, kemudian IT ya, orang modeling simulation, nah ini saling berkolaborasi untuk tsunami early warning system, nanti kita juga di BMKG ini sudah ada tsunami early warning system ya, kerjasamanya dengan Jerman. Nah ini bisa dilihat bahwa kita geodesi ada di mana-mana. Nah kemudian sekarang lagi dikembangkan juga di Jepang dan juga di Indonesia juga sudah mulai oleh BMKG ya, ada yang namanya earthquake, early warning system. Jadi ketika ada gempa, ada seismometer, dan juga sebenarnya sekarang ada GPS seismometer, ditambahkan ke sini, maka karakteristik dari gelombang gempa itu dapat direkam dan ditentukan nanti terkait intensitinya, kekuatan gempanya, kemudian langsung di broadcast ke TV, radio secara cepat, karena ini earthquake early warning system ini hanya beberapa menit ya, proses early warningnya. Nah ketika di broadcast itu ya, nanti orang masih sempat untuk berlindung di bawah meja atau lari keluar gedung misalnya. Atau bisa juga untuk men-shutdown fasilitas-fasilitas yang sensitif seperti fasilitas nuklir gitu ya, kemudian kereta bawah tanah dan lain-lain. Nah ini sedang dikembangkan. di mana berbicara GPS seismometer, nah ini juga kontribusi dari geodesi geomatikanya di situ. Nah kemudian kalau ini terkait early warning system yang diciptakan oleh PPMBG ya, dengan Balai Vulkanologi di Yogyakarta untuk memantau aktivitas letusan gunung api. Jadi alat-alat pantauannya ada nih. Seperti tadi sudah disebutkan ada yang untuk deformasi gitu ya. Nah kemudian ada media senternya, kemudian ada SMS. Nah itu kalau ini lebih sebenarnya early warning gunung api itu lebih enak lah ya. Jadi kita dalam waktu harian, zaman bisa menentukan kapan bencananya akan ada gitu ya. Sehingga bisa evakuasinya itu lebih efektif, efisien. Kemudian tadi bisa juga dengan kentongan ya. Ada kearifan lokalnya, sirine, toa, radio. Kemudian ke warga. Kontribusi dari geodesi geomatika tentunya ada. Nah contohnya ini peta ya, itu kan secara spasial. Kita lah orang geodesi geomatik. Nah kemudian ini yang terakhir ya, contohnya ya. Lewaring system terkait banjir romb. Nah ini sedang disusun di Jakarta. Ini konsep desainnya menggunakan sensor monitoring. Nah ini dengan GNSS seperti geodesi. Kemudian ini ada pasut. Pasut juga sama. Ini dari geodesi juga sebenarnya. Kemudian peta subsidennya dari geodesi. Topografi dan informasi infrastruktur pesisir ya tentunya ada kontribusi geodesinya ya. Sea level rise tadi dengan altimetri, pasut, geodesi lagi. Bade laut, nah ini dengan orang-orang hidrometrologi ya. Tetapi petanya tetap geodesi geomatik. Sehingga muncul di ruang server, data server, kemudian command center-nya terkait early warning-nya. Nah jadi kita bisa kemana-mana nih. Nah itu sedikit cerita ya tentang monitoring dan early warning system untuk kita diskusikan ya. Dari cerita, beberapa cerita karena kita tidak bahas semuanya ya. Kita bisa diskusikan. Nah silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo, masih kedengeran suara saya. Masih Pak, Masih Pak. Izin bertanya Pak. Silahkan. Mohon maaf sebelumnya Pak tidak menghidupkan kamera. Tidak menghidupkan kamera. Iya, nggak apa-apa. Saya juga nggak. Tadi kan di dalam proses monitoring dan early warning system itu dimitigasi ada kode bangunan ya Pak. Nah maksud dari kode bangunan ini sendiri itu apa ya Pak? Oke, jadi kode bangunan atau building code ya. Nah itu si nilai-nilai yang diberikan ya oleh orang sipil. Nah terkait dengan respon dan kekuatan bangunan terhadap getaran gempa. Nah itu dinamakan building code. Jadi itu nanti ada strukturnya dari bangunan, kemudian ada respon dan kekuatan bangunan terhadap getaran gempa bumi. Nah muncul angka-angka building code ya. Nilai-nilai building code. Jadi kalau misalnya taruhlah ini rumah tahan gempa, berarti dikasih building code-nya misalnya nilainya 8, 9 ya. Tentunya nanti gempanya juga ada skala berapa. Itu ada building code-nya. Nah memang di kita sayangnya ya belum ke arah situ ya. Ketika kita bicara rumah kita ada building code-nya pasti tidak ada. Gedung-gedung ada building code-nya belum tentu. Apakah seluruh gedung di ITRA itu ada building code-nya? Saya belum yakin ada juga ya. Nah harusnya ada sih. Sehingga kalau misalnya gedung sudah punya sertifikat building code-nya atau rumah-rumah, nah kita bisa tahu nanti rumah ini rentan atau tidak. Kalau building code-nya bagus berarti nanti kapasitasnya bagus. Tahan gempa. Kira-kira building code itu seperti itulah jawabannya. Oke, tadi siapa? Saptay ya? Seperti itu ya. Kemudian siapa? Ada yang ngacung tadi? Silahkan. Maaf Pak, saya Ayu Aprilia ingin bertanya. Silahkan, ayu. Tadi kan berbicara tentang arti dari monitoring dan early warning system itu serangkaian sistem berbasis teknologi ya, Pak. Nah, untuk diinginkannya sendiri, untuk banjir, sistem teknologi seperti apa sih, Pak, yang sudah berhasil? Apakah alatnya seperti apa? Dan jika emang ada alatnya itu, bagaimana cara menggunakan alatnya? Terima kasih, Pak. Oke, Ayu untuk banjir ya. Nah, ini coba siapa ini? Aisyah ya. Mungkin bocor ininya apa? Si suaranya bisa di-mute. Apa Mas Uli bisa bantu? Dari host nge-mute ya. Nah. Oke, tadi dari Ayu ya terkait banjir, seperti apa serangkaian teknologinya ya. Nah, tadi sebenarnya sudah diperlihatkan juga ya, sekilas terkait urusan teknologi untuk monitoring, early warning banjir. Jadi mulai kalau banjir itu parameternya kan kita harus tahu curah hujan gitu ya. Kalau curah hujan, tahu dari mana itu ada sensor untuk melihat intensitas curah hujan. Ada sensornya, sensor meteorologi. Nah, itu harus dipasang. Di satu kota dipasang itu harusnya ratusan ya. Bahkan di suatu kota itu beberapa ratus dipasang, sehingga dimanapun, kapanpun, kita bisa tahu intensitas curah hujannya seperti apa. Nah, ketika tumpah si curah airnya, air hujannya masuk ke sungai-sungai, baik sungai utama maupun sungai, anak sungainya ya, tributari namanya. Nah, itu harus dipasang sensor AWLR ya, Automatic Water Level Recording. Jadi ada sensor untuk melihat water level di sungai-sungai, itu seperti apa. Nah, Automatic Water Level Recording itu sebenarnya mirip pasut ya. Kalau teknologinya di geodesi kan pasut, ini tapi di sungai. Kita bisa tahu untuk melihat nanti bagaimana debit sungainya, debit air sungainya berapa besar ya akibat dari hujan tersebut. Nanti kalau debit sungainya itu dibandingkan dengan geometri sungainya itu akan lebih besar, maka akan tumpah. Nah, itu teknologi dan sensornya harus dipasang, ratusan juga ya, dipasang harusnya. Di DKI Jakarta rencananya akan dipasang 120, itu teman saya yang pasangnya, dengan early warning banjirnya, itu dikasih anggaran oleh DKI 100 miliar. tetapi belum jalan. Jadi dikasih 100 miliar untuk bikin sistem early warning banjir di Jakarta. Teman saya yang pertama dia lakukan ya membeli sensor-sensor itu. Kemudian dia juga ngotak saya, nanya apakah ada data DM. Kata saya ada, saya punya data lidar. Terus minta data itu di saya. Nah, karena apa? Tadi ya dari debit sungai itu udah kelihatan, maka kita harus tahu geometri sungai. Nah, geometri sungai ini, ini problem tersendiri bagaimana memetakan jaringan sungai ya. kapasitasnya berapa, kemudian kedalaman sungainya berapa. Nah, itu biasanya kita bisa melakukan batimetri, tetapi cukup mahal. Bisa juga pakai cross-section sungai. Nah, itu teknologinya relatif sederhana. Itu tambah ke situ. Kemudian tadi, DTM harus ada. Nah, teknologi apa saat ini? Ya, lidar yang paling bagus ya. Atau, kalau yang paling bagus lagi sekarang RTK GNSS. Tetapi RTK GNSS nanti proses akusisi di lapangannya mungkin akan sedikit susah. Sedetail apa kita mengambil spot height, nah itu kita sudah coba di beberapa kota. Tingkat kedetailannya nanti itu yang belum bisa sedetail lidar. Tetapi kalau akurasinya jauh lebih bagus RTK, 5 cm, lidar 40 cm, paling bagus 20 cm. Nah, itu siapa yang bisa geodesi ya. Kemudian land use, karena urusannya land use itu keurusan infiltrasi dan run off. Nah, ketika urusannya infiltrasi dan run off harus ada land use. Nah, land use itu dari teknologi apa? Remo sensing. Balik lagi, ada geodesi, geomatikanya di situ. Belum bicara sedimentasi ya. Nanti ada sedimentasi, sedimen prosesnya bisa dimodelkan ya. Orang-orang hidrometeorologi. Nah, kira-kira teknologinya seperti itu dan teknologinya sudah ada semualah, sudah proven ya. Tetapi kalau di Indonesia itu terus aja banjir ya. Karena ya monitoringnya bisa dibilang ya belum dilakukan secara serius ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya duit ya. Harusnya dimonitor dengan baik ya. Termasuk di sekelas kota Jakarta sekalipun ya monitoringnya bisa dibilang masih payah gitu ya. Masih nggak jelas. Apalagi early warningnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya 100 miliar ini bisa jadi lebih baik. Tapi kita lihat lah. Belum tentu juga ya. Nah, kira-kira seperti itu ya ininya ya. Penjelasannya tadi. Siapa? Dita ya tadi. Lupa saya. Eh, Ayu ya. Iya, Pak. Nah, ada lagi, Pak, pertanyaan saya. Silahkan. Waktu itu pas tsunami karena anak gunung Krakatau itu kan katanya sensor tsunami-nya tidak terdeteksi ya, Pak. Nah, untuk masalah yang seperti itu bagaimana sih, Pak, peran kita, tanggapan kita sebagai orang geodesi yang mempelajari tentang sebuah mitigasi bencana juga. Karena kan kalau alatnya tidak terdeteksi kayak gitu juga ini ya, Pak. Apa sih? Berbahaya banget. Itu, Pak. Ya, sebenarnya kalau yang kasus tsunami kemarin ya, 2018 ya, 2019, yang dari anak Krakatau itu, nah itu kan bukan tsunami akibat tektonik gitu ya. Nah, sehingga BMKG tidak bisa mendeteksi karena tidak terjadi gempa ya. Gempa tektonik tidak ada ya. sehingga merasa ya tidak terjadi sesuatu. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya karena ada kolapsnya dari gunung api. Jadi ada bagian tubuh gunung api yang kolaps, jatuh ke laut. Itu sampai berapa hektar ya, puluhan hektar. Nah, itu bisa kelihatan dari INSAR. Nah, tetapi sayangnya ya, tidak terdeteksi oleh PPMBG ya, oleh Pusat Pukanologi Mitigasi Bencana Geologi. Jadi itu tidak terdeteksi sehingga akhirnya gelombangnya datang. Nah, sebenarnya oleh pasut itu terdeteksi ya. Jadi ada anomalinya ya. Tetapi ya pasutnya juga belum real time kelihatannya gitu ya. Jadi setelah tsunami-nya datang, kelihatan sebenarnya terdeteksi. Nah, kenapa bisa demikian? Karena itu, karena sistem monitoring-nya belum komprehensif, belum terintegrasi satu dengan lainnya. Jadi BMKG merasa ya pokoknya kita sudah pasang sensor, kalau ternyata tsunami-nya bukan karena tektonik, berarti bukan urusan kami. Nah, itu kata BMKG ya. PPMBG juga tidak mau disalahkan gitu ya. Karena dia meneteknya hanya deformasi, hanya urusannya gas dan lain-lain ya. Ketika ada runtuhan. Nah, itu harusnya siapa? Nah, itu saling menyalahkan dulu ya. Nah, karena apa? Karena balik lagi. Karena sistem monitoring-nya belum komprehensif dan terintegrasi. Nah, kita sebagai orang geodesi sebenarnya peranannya ya cukup penting. Karena sensornya itu melibatkan orang geodesi geomatik, pemetaannya juga lewat geodesi geomatik, pasutnya juga gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ya. Karena kita belum siap dalam sistem monitoring-nya dan daily warning-nya. Ujung-ujungnya nanti keurusannya itu ke tadi, ada regulasi, program, dan anggaran. Ke situ ya, ininya. Apa? Ayo, ininya apa? Penjelasannya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas penjelasannya. Oke. Tadi ada yang raise hand itu siapa? Eko ya, Pak. Coba, nanti sebelum saya masuk. Nah, silakan, Ko. Sebelum masuk, biar ke chat. Nah, tadi sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan sebelumnya, Pak. Cuman, kan sebelumnya itu banjir. Kalau saya pengen nanya di banjir bandang ya, Pak. Kan akhir-akhir ini saya lihat banyak banget kasus banjir bandang. Nah, saya pengen nanya. Kalau tadi kan ada tuh EWS buat banjir. Nah, kalau untuk banjir bandang sendiri, ada komponen-komponen tambahan nggak sih, Pak, untuk di EWS-nya? Dan apakah sudah juga terhitung dengan penyebabnya? Misalkan kan, setahu saya ini, Pak. Mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahin. Kayak tanahnya, apa? Hutannya gundul. Akhirnya untuk aliran air jadi makin deras. Nah, itu apakah EWS itu juga mendeteksi dari kerusakan lingkungannya atau nggak, Pak? Terima kasih. Ya, jadi tadi kalau dikaitkan dengan timeline-nya early warning system, itu kan sifatnya ada yang tahunan, sampai bulan, hari, bahkan sampai proses terjadinya jam-jamnya. Jadi early warning itu bisa waktunya seperti itu. Nah, tentunya ketika dikaitkan dengan tadi masalah urusan kerusakan hutan, nah itu early warning yang sifatnya tahunan harusnya bisa dideteksi. Sistemnya akan sama saja antara banjir dengan banjir bandang. Karena akan melibatkan curah hujan, akan melibatkan DTM, geometri sungai, akan melibatkan runoff dan infiltrasi, dan sedimentasi. kira-kira-kira sama, ya. Apa proses ininya, Pak? Bagaimana monitoring dan early warning sistemnya? Nah, cuma balik lagi ke ketersediaan datanya itu nanti. Ketersediaan sistemnya, itu yang belum ada. Dulu, tahun berapa ya, berapa tahun lalu banjir bandang di Garut. Nah, saya sempat meneliti di sana ya, tentang banjir bandang di Garut. Nah, itu ternyata ya early warning-nya belum ada, monitoring-nya juga belum ada, geometri sungainya belum tersedia, ya, topografinya akhirnya kita menerbangkan ini dulu, drone di sana untuk membuat DTM dan lain-lain ya. Kemudian melihat, dari citra satelit juga sudah kelihatan sebenarnya alifungsi lahan. Sudah kelihatan ada resikonya yang tinggi. Nah, tetapi ya, itu tadi, karena tidak diprogramkan monitoring early warning, sehingga kita tidak bisa mencermatinya ya. Belum lagi kalau kitanya juga tutup mata gitu ya. Waktu banjir bandang yang kejadiannya di Irian, di Papua, saya lagi di sana kena juga keseret juga banjir sama longsornya. Waktu di dua tahun yang lalu. Waktu pas di sana, pas kejadian. Masuk ke lumpur sampai masuk ke dalam hotel tempat kita menginap. Nah, itu sudah tahu sebenarnya ada penggundulan hutan di atas bukit apa sih lupa saya namanya. Tetapi ya, sudah karena itu tadi. Pemahaman, bukan pemahaman ya, harusnya sudah paham lah early warning. Tetapi ya, programnya itu yang tidak ada ya. Nah, jadi kesitulah ininya. Urusannya kok, ininya ya. Oke, Pak. Tapi selain penggundulan hutan, ada lagi nggak sih, Pak, penyebab utama dari banjir bandang? Banjir bandang? Ya, jadi banjir bandang itu kan umumnya lazimnya intensitas hujungnya sangat tinggi. Nah, kemudian ketika runoff-nya lebih besar dari infiltrasi, karena hutannya digunduli, gitu ya. Karena kalau hutan itu bisa menginfiltrasikan sampai 90 persen, kalau digunduli, nah, itu hanya bersisa 15-20 persen aja infiltrasi. Nah, kebayang runoff-nya. Kalau hutannya sudah tidak ada, kalau masih ada itu bisa menahan air, ya infiltrasi 80-90 persen. Sehingga jatuh semua, runoff semua. Nah, kemudian yang menarik tentang banjir bandang itu ada ketika berkombinasi dengan longsor, gitu ya. Jadi ketika hujan, nah ketika hujan itu alir-mengalir, gitu ya. Kemudian ada longsor, gitu. Longsor menutupi aliran air. Nah, sehingga seperti di bendung sementara. Jadi kayak ada bendungan sementara, akibat dari longsor, di mana airnya terus berkumpul di situ. Nah, suatu saat kan kayak menjadi bendungan tersendiri, dan habis itu karena tanah longsor ya pasti tidak kuat, unsur tanah yang membendung jebol. Nah, akhirnya banjir bandang terjadi. Jadi banyak tipikal, kalau kata teman-teman geologi itu, sebenarnya banjir bandang itu karena ada efek longsoran tanah. Jadi ketika airnya banyak sekali tumpah, ada longsor ke bendung sesaat, hanya beberapa jam ke bendung, habis itu jebol, nah udah, itu banjir bandang. Nah, jadi kebayang lah harusnya, kira-kiranya ya. Baik Pak, kebayang. Terima kasih. Oke, kemudian ini dari Mona Lisa ya, izin bertanya terkait early warning system. Nah, jika untuk early warning system bencana tsunami diterbitkan oleh BMKG, nah, kalau untuk bencana alam kekeringan dan tanah longsor diterbitkan oleh siapa ya Pak? Nah, jadi kalau misalnya untuk tanah longsor itu di PPMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi ya, itu vulkanologinya terkait gunung, mitigasi bencana geologinya, nah itu terkait longsor. Nah, itu yang dikasih kewenangan oleh pemerintah itu PPMBG ya. Nah, kemudian ya PPMBG tentunya juga akan berkoordinasi dengan BMKG, terkait dengan masalah cuacanya, terkait masalah intensitas hujannya ya. Nah, tetapi bencana longsor ini, monitoringnya ini, karena longsornya di mana-mana, sangat lokal, nah, akhirnya membutuhkan dana yang sangat luar biasa besar untuk monitoring, akhirnya tidak ini, tidak bergerak. Jadi, bisa dikatakan belum bagus lah monitoring dan early warning system bencana longsor, tanah longsor. Jadi, tiba-tiba di sini longsor ya sudah, datang ke sana, tiba-tiba di sini longsor datang gitu, karena kita juga belum mempunyai pepetaan resiko longsor yang bagus, apalagi monitoring longsor yang bagus, belum punya. PPMBG itu ya, pokoknya ya, bisnis as usual aja lah sekarang misalnya. Bikin peta, skala regional gitu ya. Nah, yang menarik itu ada unsur regulasi ya, bahwa kita pemetahan risiko terdikaitkan dengan skala, itu yang problem besar yang ada di kita. Jadi, pemerintah itu berdasarkan perundangan itu, mempunyai kewajiban membuat peta risiko skala. Kabupaten-kota, itu kalau di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, itu 1,25 ribu. Di luar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu 1,50 ribu. Nah, sedangkan longsor itu sangat lokal ya. Akhirnya nggak kelihatan potensinya. Nah, tetapi pemerintah juga tidak disalahkan ya, karena regulasinya hanya mewajibkan untuk memetakan bencana longsor di 1,50 ribu. Nah, sehingga ada tingkat detailnya yang kelewat, ya sudah. Karena itu tidak ada regulasinya. Balik lagi, jadi urusan regulasi ini ya menarik. Bahkan banyak orang yang akhirnya berlindung di bawah regulasi. Orang-orang di BMKG, PPMBG, di BMPB, nah mereka tuh banyak yang berlindung, nggak mau disalahin karena berdasarkan ke peraturan perundangan. Kemudian ya termasuk orang-orang di Kementerian Keuangan, Bapak Penas, berlindung juga di situ. Tidak ada uangnya, tidak dialokasikan, karena tidak ada perundangannya. Nah, jadi masih pelik lah urusan dengan tanah longsor ya, oleh PPMBG. Nah, kemudian untuk kekeringan. Nah, kekeringan itu kan ada di BMKG, bekerjasama dengan KLHK, kemudian kemarin sempat dengan Badan Restorasi Gambut. Nah, BRG itu ya katanya mau dibubarin. Jadi kalau di itunya BMKG dengan KLHK, lalu pesan kekeringan. Tapi balik lagi, jadi hanya memetakan kekeringan, ya sudah. disesuaikan dengan regulasi, akhirnya sama juga. Belum efektif efisien. Kekeringannya terus terjadi, peta kekeringannya nggak jelas, ya sudah. Kalau kekeringan ya tinggal cari air kayak gitu. Nah, itu terkait yang ditanyakan Mona Lisa ya. Kemudian dari Dita ada nih, izin bertanya Pak untuk early warning pada bencana teror. Nah, bagaimana ya Pak? Karena bencana teror biasanya terjadi secara tiba-tiba ya. Nah, terkait bencana teror ya, sebenarnya saya belum mendalami urusan bencana teror. Tetapi, secara kebetulan beberapa minggu yang lalu, saya ketemu teman saya yang sekarang dia bekerja di BIN ya. Sama di Kemenhan. Ternyata dia yang tugasnya itu untuk memantau teroris. Nah, jadi dengan big data dan machine learning yang saat ini teknologinya sudah cukup berkembang ya. The machine learning, deep learning gitu ya. Nah, itu sekarang itu sudah agak mulai canggih lah di Indonesia ya. Bahwa early warningnya sudah ada ternyata. Jadi, siapa-siapa aja yang dicap tanda kutip sebagai teroris, kemudian WA-WA grup yang diduga teroris, sudah ada semuanya. Karena kalau kita install aplikasi kayak WA kan, install WA di situ sudah. Anda bersedia agreement accepted bahwa semua dipreteli, bahkan akses ke foto-foto HP kita dan kita hanya tidak sadar, iya kan? Iya, iya, iya. Masuk ke Google aja, Google Map. Nah, itu kan mereka minta. Ijinkan kami untuk mengakses foto yang ada di HP kita. Ada. Agree. Nah, kitanya kan agree. Karena ingin menginstall. Nah, sebenarnya itu yang harus hati-hati. Jadi, ketika agree, 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 nah, akhirnya data kita itu ya tidak ada yang rahasia lagi. Saya aja ditunjukkan oleh teman saya itu. Saya pernah kemana saja. Itu ada rekodnya ya. Pernah kesini, pernah kesini, kesitu. Buah, kata saya. Kemudian percakapan saya di WA itu apa saja. Ya, itu ada, sudah ada semua. Nah, itu untuk early warning pada bencana teror sebenarnya sudah ada. Tetapi, kalau hukum itu kan sifatnya itu ketika niat belum bisa. Ketika sudah dilaksanakan, baru itulah ya. Harus ada cukup barang bukti dan harus dua. Dua barang bukti gitu ya. Jadi, dipantau terus ya. Bahkan, saya punya saudara di Densus lah dulu. Itu melibatkan juga early warning itu orang-orang indigo. Jadi, oh ini kalau melacak teror itu kemana teroris kabur. Nah, itu tinggal tanya ke orang-orang indigo, ke Dukun lah itu. Tahu di mana. Saudara saya itu orang indigo yang masih tahu, oh ini teroris ini. Lari ke sini. Ada di sini. Jam segini, blablabla. Jadi, sudah ada early warning terkait teror ya. Tetapi ya tentunya tidak dipublikasikan lah. Nah, apakah itu sudah bagus? Ya, belum tentu juga. Kata teman saya, ya masih butuh data yang banyak. Itu untuk menjawab Dita ya. Mudah-mudahan ya ada sedikit bayangannya ya, Dita. Silahkan. Ada lagi yang lain. Masih ada waktu. Kita sampai jam lima. Disini pertanyaan, Pak. Silahkan. Titis. Terkait bencana gagal teknologi dan gagal modernisasi itu sebagai peran geometrik semestri itu gimana sih, Pak? Kita dalam menangani bencana gagal teknologi dan gagal modernisasi tersebut. Gimana sih, Pak? Kita coba lihat di kasusnya lah. Kasusnya apa nanti bisa dikaitkan. Dan semua hal itu ujung-ujungnya ke spasial ya. Contohnya misalnya kegagalan teknologi atau modernisasi ya. Ada tumpahan minyak di laut. Kemudian ada kebocoran minyak di laut. Nah, itu si minyaknya itu akan tumpah kemudian nanti dengan adanya arus laut seperti apa. Nah, itu bisa kita buatkan GIS-nya. Geographic Information System. Nah, itu keunggulan orang geodesi geomatika ya. Bicara Geographic Information System untuk tumpahan minyak di laut. Kebocoran. Bahkan kalau kita melihat misalnya untuk terkait resiko kebocoran minyak itu ada monitoring deformasi di anjungan minyak. Nah, saya kerjaan saya dulu ya. Itu monitoring platform minyak menentukan tingkat risikonya ya. Kalau ternyata ada deformasi pada pipanya apa yang ada potensi kebocoran itu harus ditangani. Kalau tidak nanti ada misalnya underground blowout atau ada kebocoran dari fasilitas minyak dan lain-lain. Nah, itu kita masuk di situ ya. Jadi, di monitoring deformasi. Termasuk kemarin kita ingin sampai sekarang sih kan belum ditentukan ya. Ingin membangun fasilitas nuklir ya yang terus diprotes. Kemarin di Gunung Muria diprotes. Kebatan diprotes. Kemudian terakhir ini kan dibangka dibelitung mau dibangun saat nuklir ya. Tenaga buat ini buat listrik tapi dari nuklir. Nah, itu kita yang menentukan lokasi yang amannya dilihat dari sisi deformasinya seismisitas dan segala macamnya harus dipastikan kemudian tidak nanti terkena tsunami tidak terkena banjir tidak terdampak ketaran gempa bumi. Nah, kita masuk juga di situ orang geodesi geometrika. Jadi banyak sebenarnya. Ketika urusannya deformasi kemudian spasial analisis sudah geodesi geometrika masuk di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya Titis. Baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Silahkan. Di chat ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Ya, kalau ada lagi silahkan. Masih ada sampai jam 17. Ya, kalau yang ingin bertanya silahkan. Nah, tadi ya saya highlight itu bagaimana monitoring early warning itu tidak ada dalam diagram manajemen bencana. nah, itu sudah sebenarnya akar indikator akar permasalahannya. Jadi ketika manajemen risiko bencana tidak memberikan perhatian terhadap monitoring early warning yang kebanyakan diagram akhirnya ya dari awalnya sudah salah ke sini-sininya pasti salah. Nah, itu menjadi perhatian bahwa dalam manajemen risiko bencana monitoring itu tidak menjadi highlight dan early warning. terus masuk lagi ke jenis bencananya masuk lagi ke regulasi masuk lagi ke anggaran. Nah, itu poin-poin penting terkait dengan manajemen risiko bencana secara umum dan secara khususnya terkait monitoring dan early warning. Silahkan. Ada lagi? Ayo, masih ada waktu. harusnya ada yang menanyakan jadi solusinya bagaimana kalau melihat situasi seperti itu sebenarnya tidak ada yang bertanya yang akan jawab. saya nanya lagi, Pak. Boleh? Ya, silahkan. iya, Pak. Untuk tadi kan di slide saya lihat untuk peringatannya kan kalau untuk keluarga itu yang tadi kayak apa sih namanya lupa, Pak. Ada yang kentongan, sirene, toa, dan radio. kan pasti setiap alat itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, setahu saya kalau untuk lewat HP atau yang dari BMKG itu pas kemarin ke webinar itu 2 atau 3 menit, Pak. Untuk sebelum bencana. Tapi nanti tolong koreksi kalau salah. Nah, berarti kan kalau untuk yang di rumah-rumah kayak di desa-desa kan adanya kentongan di setiap rumah biar cara tahu bencana itu datang lewat apa, Pak. Karena kan selain yang fisiknya, Pak. Kan ada beberapa yang nggak kelihatan tiba-tiba langsung terjadi. Gitu, Pak. Jadi yang ingin tanyakan apanya? Gimana caranya yang di desa ini bisa dapat peringatan lewat kentongan. mereka lewat kentongan karena tahu bencana itu lagi terjadi. Biar kentongan itu bisa berbunyi sebelum terjadi itu kayak gimana, Pak? Maksudnya ada pihak siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan tahu di desa-desa? di desa-desa? Maaf. Ya, betul. Ya, jadi kalau zaman dulu itu ada cerita-ceritanya bagaimana kearifan lokal kayak misalnya ada sis kamling itu kan kearifan lokal. zaman dulu itu diceritakan di Jawa di daerah Jawa itu itu ada orang yang ditugasi di pinggir sungai untuk melihat ketinggian sungai dibekali dengan kentongan. Nah, terlebih ketika hujan turun maka harus ada orang yang ditugasi untuk berada di dekat sungai melihat terus ketika misalnya ada kenaikan signifikan terhadap air sungai tersebut gitu ya ketinggiannya air sungai maka wah itu pasti secara kearifan lokal waktu dulu ya pasti banjir habis itu dia pukul kentongan nah kentongan kemudian didengar oleh yang sis kamling terus diteruskan berantai nah akhirnya bisa ada early warning system pada zaman dulu itu ada ceritanya dan itu cukup bagus sukses story jadi ceritanya itu akhirnya selamat ini blablabla nah itu bicara kearifan lokal dulu nah sekarang sebenarnya sudah ada teknologi pengganti misalnya ya dan sekarang itu si behavior atau perilaku bencananya karena sudah ada campur tangan manusia yang luar biasa nah akhirnya menjadi lebih kompleks ya menjadi lebih kompleks sehingga sehingga dengan peralatan sederhana kearifan lokal belum tentu bisa efektif ya nah kadang-kadang saya sudah suka sedikit kontra dengan orang-orang yang masih bersih bahwa kearifan lokal itu yang paling baik nah kalau saya harus melihat realitanya bahwa sekarang ini zaman sudah berubah kemudian kompleksitas bencananya juga sudah berubah ya siklus bencana sudah berubah nah sehingga mau tidak mau pendekatan teknologi engineering itu lebih diutamakan dibandingkan misalnya dengan kearifan lokal bukan mengesampingkan tetapi fakta realitanya seperti itu mungkin ya mungkin yang kearifan lokalnya bisa bersinergi jadi contoh banjir di Jakarta itu tidak ada urusannya dengan misalnya naturalisasi apalagi dengan rehabilitasi sudah susah itu harus pendekatan engineering teknologi engineering nah tetapi ketika misalnya kita dihadapkan dengan teknologi engineering nanti ujung-ujungnya ke duit kita tidak punya sensor-sensornya tidak dibangun ya sudah kita tidak bisa ada early warning yang ada datang beres kena datang kena padahal ya kita sensornya itu tidak boleh sedikit harus banyak karena mungkin sensitivitas bencananya itu juga tidak akan bisa dilihat hanya beberapa sensor jadi harus sensornya banyak jadi sebenarnya fakta realitas sekarang ini ya kita harus bersinergi antara high tech dengan karipan lokal gitu ya nah tetapi nanti ujung-ujungnya ke kemampuan kemampuannya sekarang ya belum lah karena ketika bicara uang ya sudah berhenti di situ nah nah kira-kira seperti itulah ini apa penjelasannya ya siapa nggak juga ya Eko Pak Eko saya nanya lagi Pak kalau misalkan apakah jaman dulu itu setiap rumah di desa-desa mewajibkan atau mewajibkan ada kantongan saya ngomong ini karena kemarin 21 tahun kemarin lagi ada kejadian di desa yang lumayan terkensil dia baru baru satu bulan teralih listrik nah itu setiap hampir di setiap rumahnya ada kantongan Pak apakah dan dia juga untuk akses kemana-mana sulit tanjak naik turun lah apakah emang diwajibkan untuk jaman dulu itu ada setiap rumah kantongan atau gimana ada hubungannya nggak dengan EWS mungkin saja saya ingat cerita nenek saya dulu ketika dulu jamannya itu masih jaman Belanda di rumahnya itu ada kantongan jadi ketika Belanda datang itu kantongan bunyi habis itu mengungsi ke hutan jaman DITI katanya jaman PKI jaman Belanda nah itu dulu itu masyarakat dahulu itu bisa jadi lebih paham dari kita dalam urusan memahami apa yang terjadi di lingkungan sekeliling jadi kalau saya percaya sebenarnya untuk karifan lokal itu apakah ada kantongan di tiap rumah bisa jadi ada tergantung tipikalnya misalnya disitu memang kerap terjadi banjir sehingga akhirnya dibuatlah suatu penanda mungkin kalau di desa saya yang di Bandung yang adem-adem karena tidak ada bencana yang tidak pernah banyak datang akhirnya tidak ada kantongan jadi tipikal jadi di beberapa daerah itu ada di daerah ini tidak ada bisa terjadi seperti itu ya kira-kira seperti itu kok baik pak oke ada lagi kalau nggak ada ini ada di chat dari Agung izin bertanya banjirob ini kan bisa disebabkan karena penurunan tanah dan di Jakarta juga mulai ada early warning sistemnya pertanyaan saya apakah early warning sistem yang di Jakarta ini bisa ditiru di daerah-daerah yang rawan banjirob pak atau beda tempat beda penanganannya nah jadi saya sudah meneliti banjirob 10 tahunan ini saya teliti karakteristiknya sama dan banjirob ini mudah sebenarnya urusannya penurunan tanah kenaikan muka air laut anomali pasut badai laut nah itu komponen-komponen utamanya sehingga kalau kita punya data-data tersebut ya data penurunan tanah punya data sea level rise punya data pasut punya model kan sebenarnya kita bisa memodelkan sampai 18,6 tahun satu periode pasut kita bisa modelkan bagaimana anomali pasutnya di waktu-waktu kapan saja kemudian habis itu kalau ada badai laut badai laut itu bisa dimodelkan oleh hidrometeorological modeling nah setelah dibuat itu bisa sistemnya ini ditiru atau di adopsi di tempat lain saat ini saat ini kita sedang mencoba bikin model early warning banjir itu di Jakarta kemudian akan di adopsi di pekalongan kemudian mungkin di tempat-tempat lain kalau hasil dari penelitian kita itu terdapat 112 keempatan kota yang terdampak banjir saat ini dan mungkin ke depannya akan lebih parah sehingga harus ada early warning sistem banjir di 112 keempatan kota yang ada di pesisir Indonesia saat ini di Jakarta dibuatnya nah di Jakarta sendiri juga masih terkendala pendanaan jadi ketika wah ini udah mau diadopsi kemudian habis itu kemarin sudah mau didanai ternyata kena covid akhirnya dananya dialihkan ke covid kalau di pekalongan dana menunggu pemilu jadi problem klasiknya masih di situ jadi bisa ditiru ya dan ada 112 saya coba bikin sistem early warning kalau diadopsi di 112 kabupaten kota wah udah saya bisa jadi orang kaya baru karena teknologinya kan pasti disitu ada profitnya dari peralatan dari knowledge-nya jadi bencana membawa berkah jadinya akhirnya bagi saya kalau nah seperti itu ya agung saya lihat juga di lampung ada juga ropnya di tulang bawang kemudian nanti ke depannya juga ini bandar lampungnya akan ada ke depannya silakan 15 16 50 masih ada 2 menitan lagi bisa 2-3 pertanyaan ayo 2-3 pertanyaan jam 5 beres nih 2 pertanyaan kita bubar nih ayo bantu temannya izin bertanya pak silahkan melita gini pak mengenai ini pak penurunan muka tanah untuk bapak sendiri melakukan penelitian untuk penurunan muka tanah ini selama berapa tahun ya pak nah terus kan ada kayak pengaruhnya dari pengambilan air di bawah tanah nah pengambilan air di bawah tanah itu kan karena sumur nah pengaruh yang paling besar dari sumur bor sama sumur galian itu yang mana ya pak baik pak ya makasih pertanyaannya bagus juga itu nah jadi saya kalau meneliti penurunan tanah sejak kapan sejak 1997 sampai dengan sekarang berarti sudah 20 tahun lebih meneliti dari saya semenjak masih kuliah di ITB udah ikutan bahasan dulu sampai habis itu lulus terusin sampai sekarang ya dimana saja udah di seluruh Indonesia saya coba lihat penurunan tanahnya jadi yang 112 kabupaten kota itu yang mengalami penurunan tanah mengalami lensabiden itu hasil penelitian dari saya ya pemerintah nggak ada nggak tahu di 112 kabupaten kota ternyata mengalami lensabiden tapi dari penelitian saya nah habis itu salah satu faktor penyebab utamanya ya terkait pengambilan air tanah yang berlebihan nah tadi pertanyaan bagus itu ngambil air tanah itu kan bisa di aquifer dangkal yang unconfined aquifer bukan aquifer tertekan yang berhubungan dengan zona saturasi yang pakai sumur-sumur tadi ya sumur timba kemudian ada yang di aquifer tertekan di confined aquifer dari 40 meter hingga 100 meter di bawah kalau confined aquifer tertekan berarti kan ada shieldnya ada lempungnya yang menjadi lapisan penutup jadi tidak berhubungan dengan aquifer yang ada di atasnya dan apalagi dengan zona saturasi nah yang mana yang menyebabkan penurunan tanah secara signifikannya nah itu di confined aquifer di aquifer tertekan jadi kalau di zona aquifer tidak tertekan yang berhubungan dengan zona saturasi nah itu rechase-nya itu mudah jadi ketika hujan diisi ketika kemarau diambil habis itu apa kosong kemudian keisi lagi nah sehingga proses penurunan tanahnya itu tidak tidak terjadi signifikan ya di unconfined aquifer karena proses pengisiannya cepat kemudian apa berarti di situ tidak ada lempungnya ya tidak ada siltnya nah di confined aquifer nah ketika di sedot diambil airnya dia tidak ada rechase-nya lagi yang serta-merta tapi rechase-nya itu memerlukan waktu dari groundwater flow dari daerah hulu yang nyampe ke situ dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun jadi proses ngisinya itu karena dia ada lapisan pelindung di atasnya sehingga dia susah terisi kembali sehingga butuh puluhan ratusan tahun nah sehingga ketika diambilin ya sudah di situ kempesnya itu yang signifikan berdampak ke penurunan tanah kalau lapisan atas sumur-sumur timba itu tidak terlalu tidak terlalu menyebabkan penurunan tanah nah jadi itu pertanyaan yang bagus nah sehingga kita harus tahu bagaimana solusinya nah banyak yang salah kaprah supaya tanahnya tidak turun lagi untuk menyegah penurunan tanah kemudian dibuat program 1 juta biopori dengan kedalaman 2 meter bioporinya bor-bor sedikit ya itu tidak ada dampaknya terhadap subsiden terus saja turun karena itu tadi konfana equipment itu adanya di 40 100 meter di bawah jadi kalau membuat biopori itu harus dalam sekali dan itu nanti bukan biopori lagi namanya artificial recharge nah jadi sekarang itu kadang-kadang orang salah kaprahnya ke situ biopori mencegah subsiden karena tidak paham sumber subsiden biopori supaya tidak banjir padahal ketika subsiden itu sudah ada intrusi air laut sudah ada kompaksi di akuifer itu sudah tidak akan ini apa sudah tidak akan efektif sebenarnya nah kira-kira seperti itu ya ininya apa jawabannya baik pak terima kasih banyak pak oke Melita ya silahkan satu lagi pertanyaan ayo sebelum kita bubar 16.57 nah pas lah satu pertanyaan jam jam 17 kita bubar silahkan satu lagi syarat bubar kan satu lagi pertanyaan isin bertanya pak ya silahkan Wahyu oke pak kan tadi ada penanganan dini lah pak ya tadi terkait itu nah terkait materi tadi nah yang saya mau tanyakan itu pak terkait penanganan dini itu dari instansi yang sudah melakukan hal penanganan dini gitu pak nah kendalanya itu sebenarnya gimana sih pak dalam artian kayak banyak sih ada peta pembetulan resiko terlebih dahulu terus adanya nanti sampai nantinya ada recovery rehabilitasi nah dalam penanganan dini itu itu apa apa jadi kendala dari suatu bencana itu yang banyak makan korban gitu dalam artian kayak kalau bencana alam yang disebutkan oleh alam sendiri kita mungkin bisa memantau dari instansi dari BMKG pak nah kalau misalnya kayak banjir itu kan ada yang disebabkan oleh manusia dan juga dari alamnya yang dari manusia ini gitu pak udah ada penanganan dini dari kita misalnya tapi ternyata banyak kendala dan ternyata banyak memakan korban eh apa korban sih banyak memakan kerugian gitu itu sebenarnya kendala dan yang bekerja sama miski itu siapa aja gitu pak terima kasih pak ya tadi kalau berarti yang ditanyakannya kalau terkait banjir ya tadi banjir itu sebenarnya yang menanganinya itu PU ya tetapi PU bekerja sama tentunya dengan BMKG dengan BIG gitu ya dan lain-lain nah tetapi ya nanti ujung-ujungnya itu ke program dan anggaran masalah klasiknya di situ kenapa kita masih belum mampu karena gak tahu apakah uangnya gak ada gitu ya tapi juga saya lihat uangnya juga banyak di korupsi itu juga memang inilah apa bukan rahasia umum ya di negara kita itu korupturnya wah masih luar biasa nah jadi sebenarnya masalah klasiknya di situ lah jadi ketika masalah konseptualnya masalah teknologinya semua itu di luar negeri udah proven lah kalau mau tinggal beli alat sensor ini sensor itu pasang di sini pasang di situ early warning jadi tadi Tadi DKI dihitung-hitung 100 miliar akhirnya Anies kemarin pinjem dari SMI pinjem dari SMI 100 miliar tapi gak tahu jadi enggaknya dibikin sistemnya jadi sebenarnya urusannya ke situ nah nanti ketika sistem monitoringnya sudah oke tentunya juga hal-hal penyembah bencananya itu juga harus diperhatikan ketika sistem monitoring bagus early warning sistem bagus tapi hutannya terus digunduli kemudian sungainya terus ditiadakan dangkal segala macam tetap bencananya terjadi jadi kita berbicaranya monitoring early warning sudah mahal nah berbicara masalah apa tata ruang kemudian sampai ke perilaku itu juga lebih mahal lagi nanti kita juga akan terbentung terbentur di urusan tata ruang ketika misalnya wah ini tidak boleh nih harus jurnah hijau nanti ada benturan dengan ekonomi itu juga tidak mudah jadi nanti apapun bentuk bencananya itu jangan lupakan ekonomi nah itu dari presiden sudah mewanti-wanti jadi kayak di Palu itu satu kota Palu harus hilang karena disitu sumber gempa sumber liku paksi ada tsunami-nya lagi sudah kompleks sehingga mungkin harusnya tidak ada kota Palu nah tetapi meniadakan kota Palu itu meniadakan berapa ratus ribu orang meniadakan nilai ekonomi akhirnya ketika harus bagaimana ya semua komponen itu harus diurusin hipoleksios bunhan kamna saya pernah bilang mudah tidak sulit kalau begitu bagaimana ya kita berusaha aja ikhtiar ya meskipun susah kalau memang kitanya tekun harusnya bisa kenapa karena di luar negeri itu sudah sudah berubah paradigma budaya segala macam sekarang lebih baik dulu tuh Tokyo itu sungainya itu ini apa pencemarannya tinggi sama bau gitu ya tercemar di Tokyo tapi sekarang sudah bagus sekali ya sudah indah sudah nah itu karena ada shifting paradigumnya ya jadi tahun 60-an itu 50-an 60-an nah itu kota-kota di Jepang kota-kota di Cina di Shanghai di ya di di Beijing dan lain-lain nah itu tuh bahkan di Manila di Filipina itu 20 tahun yang lalu ini persis kondisinya yang ada di Jakarta di Bandung tapi mereka sudah berubah ke arah yang lebih baik Bangkok Vietnam itu berubah ke arah yang lebih baik Indonesia belum nah ini ya luar biasanya kita masih butuh waktu mungkin kenapa ya karena itu kita masih terjebak pada ngerti apakah superioritas kita atau apalah yang jelas kita kan lagi belangsak tetapi merasa benar banyak yang merasa benar padahal salah gitu ya nah seperti itulah kondisinya ya tapi nanti insya Allah lebih baik lah kebayang ya harusnya siapa tadi kebayang Pak ah ya Pak yuk oke jadi udah jam 5 juga nah tadi ya sudah apa yang nanya sudah 2 jadi mana nih Mas Ulin Pak Mas Redo Pak Redo halo ya Pak Yayas kita akhiri siap oke berarti kita minggu depan UTS ya Pak nah itu kalau dari mana nih Pak Redo katanya minggu depan UTS ya iya Pak sudah mulai UTS Pak ah ya berarti kan minggu depan UTS nah saya coba nanti bikinin draft soal nanti diurus lah sama ini apa Mas Redo Mas Ulin lah ya siapa siapa oke jadi untuk hari ini kita akhiri ya kemudian minggu depan ya selamat UTS lah mudah-mudahan bisa lah nanti saya bikin soalnya ya gak susah-susah tetap soalnya dibikin tapi jawabannya yang susah oke selamat sore selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera sore Pak Terima kasih Pak Yayas terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak oke saya leave halo Pak Ridu ada yang mau diumumkan oh iya untuk minggu depan berarti karena sudah masuk masa UTS berarti kita UTS ya jadi di persiapan aja open atau close-nya belum tahu ya karena jadi Pak Yayas yang akan membuat soalnya kemungkinan besar biasanya pasti open lah karena online juga di close juga bakal open ya bener ya udah selamat sore lah kita tutup ya Mas Ulin ya ya kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua selamat menikmati selamat menikmati